selamat menikmati beberapa aktivitas, yang pertama yang paling pasti adalah kita mau ke windmill mungkin dekat Rotterdam nah saya belum paham, mau lokasi jelasnya karena teman saya akan bawa kita dan kebetulan hari ini adalah hari Sabtu ini adalah hari Pride, dalam artian hari untuk peringatan Gapelite di Amsterdam dan bukan lockdown dengan ada covid dan lain-lainnya jadi sebenarnya jalan untuk Gapelite itu di cancel, terus mereka lagi coba untuk memperingati dengan cara mereka, cuma pemerintah memberikan aturan bahwa kalau seandainya terlalu banyak orang jadi cafe-cafe akan ditutup karena di Amsterdam wajib sekali untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter jadi juga ada aturan-aturan katanya kalau kita mau ke bar nanti harus duduk di meja kita sendiri kita gak boleh kiri-kanan atau bisa ada dengan orang lain, jadi that's it, sampai nanti jadi kita sudah sampai di lokasi saya gak tau gimana pronoun saya dan saya juga gak tau gimana tulisannya jadi nanti saya akan bikin tulisannya aja langsung disini, dan kalian bisa lihat ada banyak sekali rumah-rumah kayu apa, Agno, kuku ada banyak sekali rumah-rumah kayu dan juga disana ada windmill sangat terkenal sekali sangat terkenal sekali jadi ini pada zaman dahulu digunakan untuk memindahkan air dari sini kesana karena level airnya lebih tinggi ya kalian lihat di belakang saya nah, mana sih ini-mana saya melihat ini ada satu disana terus ya banyak kali turis dan sekarang kita lagi naik ke Bantan jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Absопрос buat saya tidur! Sudah terima kasih udah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih belum menonton! Dan di sini sebelumnya sudah menonton! Untuk상 sekarang itu jestem menonton! ya, ini enak mau makan? clumsy rendang, kacang panjang terong, telur bonapet dan ini 8 euro 50 iya, sebelumnya bonapet kita sudah selesai makan terus sekarang kita menuju kota untuk lihat ada apa hari ini, dan bagaimana nuansa gay pride, karena semuanya di cancel, aleh sekarang kita sudah ada di satu jembatan ya, kita sudah di satu jembatan karena gak ada pride, biasanya gay pride itu ada di daerah sini dan banyak sekali musik dan lain-lainnya semua tentang pride, tapi hari ini semuanya sedikit di cancel dan di control jadi orang-orang lebih bikin pride private kayak kelompok dan tadi kita lihat ada pride yang pakai musik dan ada musik di telinga mereka jadi mereka seolah-olah masih dengan full musik tapi gak mengganggu itu orang kiri-kanan jadi ya, sebagus sekali alternatifnya pride 2020 kekuensi oke, satu lagi di luar negeri atau di Eropa, ATMnya seperti ini kalian lihat ATMnya dan ATMnya itu masuk ke ke dinding jadi gak seperti di Indonesia yang kalau ATMnya kayak satu ruangan khusus terus dibikin ATM semua dan pakai AC dan lain-lain jadi di sini ATM selalu seperti itu ya, lucu oke, sekarang kita mau cek jalan untuk ke bar dan banyak sekali orang kita gak tahu kita mau join atau enggak tapi sepertinya kita akan join jadi stay tune les amis oke, jadi kita udah selesai untuk hari ini di Amsterdam ini adalah malam terakhir kita di Amsterdam dan tadi kalian bisa lihat keadaan di bar nya karena dengan adanya Corona semuanya sangat terbatas jadi susah sekali gak seperti biasanya cuma dengan ada Corona kita punya satu cara sendiri untuk bagaimana I don't know memperingati sesuatu jadi gak ada masalah selalu ada new atau cara baru untuk memperingati sesuatu jadi gak ada masalah dan terima kasih sudah nonton Lensa Edo kalau kalian baru jangan lupa subscribe kalau kalian sudah subscribe terima kasih untuk dukungannya jangan lupa untuk terus join di video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya Bisuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih